Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel Tahasan Video Kali ini Saya akan membagikan resep Membuat kentang kriuk balado Atau biasa juga disebut dengan Kentang Mustafa Yang ini selain rasanya mantap Yaitu kombinasi pedas manis Dan sedikit ada rasa asamnya Selain itu juga Teksturnya super kriuk ya Tuh kelihatan garingnya kan Dan semalam Waktu sahur kan saya makan Seperti ini nih tampilan kriuknya Cocok banget buat stok camilan anak kos Karena kan kriuknya itu Bisa tahan hingga 1-2 bulan Atau Buat pelengkap nasi bento juga oke Well guys Penasaran kan Gimana cara membuatnya Just check it out Bahan dan cara membuat Pertama Siapkan 3 kg kentang segar Bisa kentang putih Atau kentang kuning Cuci bersih Lalu kupas dan rendam dengan air Agar kentang tidak menghitam Potong kentang seukuran korek api Dengan menggunakan pisau tajam Atau diseru dengan parutan kentang juga boleh Lakukan hingga habis Nah setelah selesai Biasanya airnya itu akan berwarna kerus seperti ini ya guys Jadi selanjutnya cuci kentang hingga benar-benar bersih Kentang dicuci sampai airnya terlihat cernih ya Tuh seperti ini nih tampilannya Ini tadi saya bilas sampai 5 kali Jadi trik agar kentang itu nanti bisa garing-renyah saat digoreng Cukup dicuci hingga bersih So gak perlu menggunakan air kapur sirih Yang penting asal getah kentangnya itu hilang Insya Allah bisa sempurna kriuknya Oke Selanjutnya Kentangnya kita goreng dulu Tuangkan 1 sampai 2 liter minyak goreng Secukupnya Semakin banyak minyak yang digunakan Maka akan semakin cepat proses menggorengnya ya Tiriskan secukupnya kentang yang akan digoreng Lalu setelah minyak panas Goreng kentang yang sudah ditiriskan Pastikan kentangnya itu tenggelam ya Dengan begitu kentang bisa kriuk maksimal Goreng kentang dengan api besar Sambil sesekali diaduk agar tidak gosong Nah kalau tekstur kentang sudah agak kaku begini Sekarang pindah ke api sedang ya Lanjut digoreng Dan sesekali diaduk agar matang merata By the way Jika minyaknya banyak begini Menggorengnya itu tidak menggunakan api kecil ya Karena jika digoreng dengan api kecil Kentangnya itu jadi terlalu banyak menyerap minyak Dan jika kentang sudah kuning Hampir kecoklatan begini Tandanya kentang sudah hampir matang ya Lanjut digoreng dan terus diaduk agar tidak gosong Oke Kalau sudah kuning kecoklatan Dan kentang masak luar dalam Angkat Tiriskan Goreng sisanya hingga habis Nah ini dia 3 kg kentang segar Tadi itu kalau digoreng jadinya sekitar 1 kg lebih sedikit ya Totalnya itu sekitar 1,2 kg gitu Dan jika suka Siapkan juga 100-200 gram kacang tanah kupas yang sudah digoreng ya Atau kalau mau dilewatkan juga boleh Jadi sesuai selera saja Berikutnya kita siapkan bumbu untuk membuat kentang Mustafa Bahan yang dibutuhkan yaitu Sekitar 20-25 buah cabai merah keriting segar 7-10 siung bawang putih Dan biasanya sih Saya tambahkan juga 3-4 siung bawang merah Cuma kali ini saya skip karena emang lupa Alias gak ingat sama sekali ya Kalau belum menggunakan bawang merah 7-10 buah cabai rawit secukupnya Yang ini bisa dilewatkan jika tidak suka pedas Nah karena bumbunya ini mau di blender Jadi saya siapkan juga setengah gelas air Atau sekitar 100 ml Secukupnya saja ya Asal mata blendernya bisa berputar Blender semua bahan Nah jika sudah halus begini Sisihkan Lalu siapkan juga 3 biji asam jawa Seduh dengan 3-4 senduk makan air panas Aduk hingga rata Setelah itu buang biji asamnya ya Nah air seduhannya ini yang nantinya kita gunakan Oke sisihkan Jika semua bumbu sudah siap Selanjutnya waktunya membuat kentang Mustafa By the way Ini hasil gorengan kentangnya Emang sengaja saya bagi jadi dua Karena ini kan teflon yang saya pakai kurang besar Jadi nantinya waktu mengaduk bumbunya itu dilakukan secara bertahap Alias dibagi menjadi dua kloter gitu Oke panaskan secukupnya minyak sekitar 4-5 sendok makan Tumis bumbu yang di blender tadi hingga harum Tambahkan 2-3 lembar daun salam 1 sendok teh atau sekitar 6 gram garam halus 1 sendok teh atau sekitar 6 gram bubuk Royko Atau kaldu bubuk juga boleh Jika penggunaan bubuk Royko dilewatkan Maka takaran garam halusnya tadi itu jadi 12 gram ya Atau jika dirasa kurang asin Silahkan ditambah lagi sesuai selera Aduk sebentar Lalu tambahkan 250 gram gula pasir Setelah mendidih tambahkan air asamnya tadi ya Oke Masak lagi hingga bumbu mengental dan menjadi karamel Well guys Sekarang tolong diperhatikan tekstur bumbunya ya Saat membuat kentang Mustafa ini Kita itu harus paham Gimana sih Bumbu itu bisa disebut mengental dan mengkaramel Karena kunci kriuknya kentang Mustafa itu Kan ada pada tekstur bumbu yang kita masak Jadi pastikan bumbunya itu sudah bebas air Baru kentangnya masuk Jika sedikit saja bumbunya itu mengandung air Maka yang ada bukannya kentang kriuk Malah jadi melempam deh Oke Jika teksturnya masih seperti ini Dan saat api dibesarkan itu Gelembung yang diciptakan masih berupa letupan kecil Artinya bumbunya itu masih mengandung air ya guys Jadi kita aduk-aduk lagi Sabar ya Aduk dan masak dengan api kecil Agar tidak gosong Yee Sapa gue lah Yakin lah Anaknya siapa gue Gak mau gak ini celok-celok Giotik kentangku baik Oh alah Bocah ini maning Bocah ini maning Yowis Curnaboy Tuh Bumbunya sudah mulai menyusut Tapi belum yang bebas air ya Nah jika diaduk pinggirannya sudah mulai berpuyh putih Tandanya bumbu sudah mulai mengkaramel Dan sebelum menjadi karamel Ini sekarang saya bagi dua Karena seperti yang sudah saya katakan tadi Kalau diaduk dalam satu teflon Itu bakal riweh Karena kan teflonnya tadi terlalu kecil untuk takaran kentang goreng satu kilogram Jadi ini nanti yang separuh saya sisihkan dulu Nah sekarang Terus dimasak sampai air benar-benar habis Dan bumbu mengkaramel Ciri-ciri bumbu sudah mengkaramel itu kalau apinya dibesarkan sedikit Nantinya bentuk gelembungnya seperti ini ya Jadi tekstur gelembungnya itu melebar dan kasar Enggak yang kecil-kecil kayak tadi Oke Kalau sudah begini langsung saja Kecilkan api kompor sekecil-kecilnya Aduk-aduk sebentar Lalu masukkan kentang Langsung diaduk cepat hingga bumbu tercampur rata Setelah itu matikan api Jangan lupa tambahkan kacang goreng jika suka Aduk rata Tempatkan di wadah ceper atau loyang Lalu diamkan hingga dingin Dan sisa bumbu yang separuh ini kita masak lagi ya Masak hingga mengkaramel Selanjutnya ya caranya sama Dan jadinya juga sudah pasti sama Well guys Kentang kriuk pedas manis siap disantap Nah ini 3 kg kentang segar Jadinya sebanyak ini ya guys Ada 1 kg lebih Dan untuk 1 kg kentang Mustafa ini Harga jualnya itu kisaran 120 sampai 140 ribu rupiah Sementara untuk modalnya Itu tadi saya hitung-hitung Totalnya cuma habis sekitar 50 ribu saja ya Di tempat aku kentang 1 kg itu cuma 11 ribu Jadi kalau bikin 3 kg Ya totalnya 33 ribu rupiah Lalu ada gas, kemasan dan lain-lain So anggaplah total jenderal itu Jadi 50 ribu rupiah Dan kalau satu resep ini bisa jadi 1 kg lebih Kalau dijual ya untungnya itu bisa 100% lebih dikit ya Karena emang bikinnya itu kan coape Dan triknya juga lumayan butuh skill Kalau belum paham tekniknya ya Jadinya begitu dingin Eh kentangnya langsung melempem deh Jadi menurut saya Wajar-wajar saja kalau untungnya itu lebih dari 100% Oke Gimana? Tertarik gak nih buat jualan kentang Mustafa? Well guys Karena semua tips dan triknya sudah lengkap dijelaskan di atas Jadi kali ini gak ada tambahan tips dan triknya ya Jika semua langkah dan cara diikuti dengan seksama Kayak kapan sih saat yang tepat buat memasukkan kentang ke bumbunya Dengan begitu hasilnya bisa kriuk dan gak melempem Insya Allah dijamin anti gagal Intinya sih Memasak apapun itu emang sangat dipengaruhi dengan pemahaman Pengalaman dan skill masing-masing Jadi kalau misalnya masih gagal ya Jangan patah semangat ya Artinya pengalamannya itu masih harus di asah lagi Lagi dan lagi Oke Demikian tadi Cara membuat kentang kering Mustafa Ala The Hasan Video I hope you guys enjoy this tutorial today Buat kalian yang belum subscribe channel kami The Hasan Video Jangan lupa di subscribe dulu ya Terima kasih banyak And thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton